Hai, balik lagi ya bersama saya Denny Santoso Nah ini, kali ini saya membuat video dalam model dengan blog ya, kayak begini Kemarin saya baru mengupdate sih website saya yang baru Jadi, ini ruang kerja saya Kalau Anda belum pernah lihat, ruang kerja saya Itu biasa Felin duduk di sebelah saya sih Jadi kalau kita ngobrolin tentang iklan, tentang Facebook Ads Online marketing dan sebagainya, enak Karena, you know, hadapan-hadapan langsung gitu Jadi, bisa langsung cepat gitu ya Kalau misalkan kita mau discuss sesuatu gitu Kemudian Itu whiteboard, situ tempat saya brainstorming Jadi, saya lebih suka duduk, ngeliatin papan tulis putih gitu Kemudian, apapun yang ada di kepala saya, saya gambar ke sana Saya tuliskan ke sana gitu Supaya kalau, you know, feels like kayak di otak itu terlalu berantakan begitu ya Nggak karuan gitu, tapi begitu ditaruh di sana, muncul di sana begitu Itu rasanya kayak, hmm, semua itu terbuka, bebas Nah, dari situ saya bisa dapat ide, misalkan ada proyek misalkan di dunia fitness Di dunia fitness bisa seperti ini Gimana ya, kalau misalkan ini diterapkan di digitalmarketer.id Atau gimana ya, kalau misalkan strategi ini diterapkan di supplier.id Kayak begitu Oke, balik lagi ke blog saya Nah, blog saya ini Kemarin saya punya, punya Ide Punya ide, jadi Enaknya buat apa ya Kayaknya saya akan lebih membuat engagement yang lebih tinggi dengan blog saya Engagement itu maksudnya dengan audiens saya Dengan Anda gitu, jadi gitu Saya akan menulis proyek-proyek, kemudian blog-blog saya Kemudian ada teman yang mengusulkan tentang Bagaimana kalau misalkan pemikiranmu Pemikiran saya maksudnya ya Pemikiran saya itu ditulis di blog seperti ini Jadi paling nggak belajar lebih dalam Nggak hanya mengenai materi yang saya tulis Tetapi bagaimana saya perpikir Bagaimana saya memiliki Apa ya Kenapa kok mikirnya kayak begitu Itu biasanya sering sekali ditanya orang Dan kenapa kok mikirnya bisa kayak gitu Dalam suatu kasus Orang bisa, kayak misalkan begini nih Nih Nih, Anda bisa mengatakan ini separuh penuh Tapi ini juga separuh kosong Jadi memang dua hal yang berbeda Tetapi memang barangnya sama gitu Nah bagaimana saya bisa melihat di Di, apa ya Kedua sisi seperti ini Tapi kalau dilihat dari sini juga beda lagi Dilihat dari sini juga beda lagi gitu ya Jadi Pola pikirnya seperti apa sih itu yang ingin saya share di blog saya Di video-video seperti ini Nah Sekarang Saya mau kasih lihat juga nih Ini Saya sambil jalan-jalan ini soalnya Nah Gadget-gadget saya Yang saya pakai adalah Kemarin saya pakainya kan Saya pakai Android ya Pakai Android Cuma problem dengan Android adalah Saya nggak bisa Facebook mention Jadi Facebook mention itu hanya bisa di iOS Kemudian saya harus bawa handycam Jadi handycam seperti ini Ini sekarang saya pakai handycam Sony ya Saya pakai handycam Sony Nah problemnya adalah kalau saya harus traveling Saya sering sekali traveling Jadi kalau misalkan traveling itu Saya harus banyak Banyak atau gadget kemana-mana gitu Jadi rada-rada males juga Nah akhirnya kemarin saya memutuskan untuk Ganti dari Android saya ke Ke iPhone Jadi mungkin nanti ke depan Shootingnya pakai iPhone aja Jadi nggak usah pakai Macem-macem ya Sony ini Mungkin saya taruh di rumah gitu ya Saya shooting pakai ini Ini kayaknya kemarin cukup cukup lumayan oke lah Kemudian saya pakai iPad Ini untuk kerja sih Jadi iPad Pro Lumayan lah Segede ini gitu ya Jadi Ide-ide kalau misalkan di sini Saya bisa coret-coret Jadi di sini Saya menggunakan Apple Notes Untuk coret-coret Kemudian kalau nyata pakai Evernote Keyboardnya juga ada Kalau misalkan mau You know Blogging ataupun apapun Membalas email atau apapun Pakai keyboard Ini ada Pakai Apple Smart Keyboard Terus kemarin dari Plastakamera.com Saya dapat Mic kerennya Video Meet Me Ini dari Plastakamera Kemarin ini untuk meningkatkan Kualitas suara Kalau pakai Sony seperti ini sih enak Jadi Suara sudah ada di luarnya Mic-nya sudah ada di luar Di atas seperti itu Tapi kalau pakai handphone Kadang-kadang kalau dia Dibuat jarak agak jauh segini Suaranya jadi Hilang Jadi kurang praksif Jadi Saya pakai ini Anyway Terus kemudian Saya pengen cerita juga Tentang Video workflow saya Jadi Bagaimana sih saya membuat Sebuah video itu Ide-idenya seperti apa Karena Personally Kemarin saya punya Saya menghadapi sebuah Kendala gitu Jadi Ada banyak platform Ada Youtube Ada Facebook Itu buat posting video Kemudian saya punya blog saya tadi Kemudian barusan Dua minggu terakhir Tiga minggu terakhir Saya main Snapchat Ada Snapchat Jadi kadang-kadang Bingung gitu ya Mau posting ini Kemana Atau mau posting di Youtube Itu tentang apa Itu jadi Ide-nya seperti itu Saya Kalau tidak ada goal-nya Tidak ada strukturnya Otak saya tidak bisa pekerja dengan baik Jadi saya bingung Mau posting kemana Jadi Memang Saya selalu Membuat struktur dulu Di kepala Seperti apa Baru saya mengikuti Struktur tersebut Jadi yang saya lakukan adalah Saya memiliki 4 jenis video Jadi 4 jenis video Yang pertama adalah Facebook Mention Jadi live aja Streaming Live Itu tidak bisa di cut Cerita Ngobrol Engage Langsung orang bisa komen Itu Facebook Mention Kemudian video blog Itu modelnya seperti ini Jadi saya shooting Saya bisa editing sedikit Kemudian saya posting di Youtube Dan saya posting di Facebook Jadi postingnya di Facebook Kemudian postingnya di Youtube Dan di blog saya Jadi 3 3 postingan itu ya Kemudian video berikutnya adalah Asdeni Santoso Jadi Asdeni Santoso Itu adalah saya menjawab Pertanyaan-pertanyaan dari Orang-orang yang masuk ke tempat saya Baik melalui Asfm Melalui Twitter Melalui Facebook Dan sebagainya Video itu Saya juga posting ke Facebook Kemudian ke Youtube Dan kemudian ke blog saya Jadi selalu 3 itu ya Facebook Ke Youtube Ke blog Kenapa Facebook dan Youtube Karena Facebook dan Youtube Harus dipisahin Karena Facebook sendiri Gak suka kalau link Youtube Dimasukin ke Facebook You know, yang dapat iklan siapa kan Kalau seperti itu Kemudian Berikutnya adalah Video per topik Kemarin saya sudah sempat Posting ya Kemarin apa ya Kesalahan terbesar Apa penyebab kesalahan terbesar Bisnis Anda gagal Dan semacamnya Jadi Intinya adalah Satu video itu satu topik gitu Jadi Itu Biasanya saya memilih Topik-topik yang evergreen Evergreen itu artinya Kalau saya posting hari ini Kemudian Kemudian video itu Dilihat oleh orang Kira-kira Tahun depan Atau 2 tahun lagi Itu masih relevan Itu saya buatin Satu video sendiri Dengan judul tersendiri Yang mungkin Panjangnya cuma 5 menit 5 menit Atau sampai 7 menit Itu juga sama Saya postingnya ke Facebook Saya postingnya ke Youtube Saya postingnya ke blog Always 3 itu Nah, terakhir adalah Video Snapchat Kalau video di Snapchat Goal saya adalah Orang itu pengen lebih dekat Jadi Saya selalu membangun Personal Branding saya Digital Marketer Dan Entrepreneur gitu ya Tapi Jadi paling enak itu sekarang Adalah Snapchat Karena apa? Dengan Snapchat Kayak begini Ini tinggal Tinggal saya posting aja Jadi Enak banget Ini saya posting di Snapchat Begini sambil Live di Di blog saya Pakai video blog gitu ya Jadi enak banget Kayak seperti ini Karena cuma Cuma 10 second Kemudian Gak usah Panjang-panjang Gak usah mikir Kalau ngomong kayak gini Kadang-kadang mikirnya panjang Mikirnya adalah Saya nanti mau ngomong apa ya Di dalam Sebuah video sepertinya Tapi kalau Snapchat Itu cuma 10 detik Anda ngomong mungkin Cuma kayak 2 kalimat Nah, atau 3 kalimat Selesai Waktunya habis Enaknya adalah Anda bisa lebih dekat Karena gak usah mikir Gak usah bawa-bawa Gak usah tenteng-tenteng Handycam dan sebagainya Anda tinggal pakai handphone Dan langsung snap aja 10 detik gitu Nah Yang menarik adalah Dari 2 minggu Saya melakukan Snapchat ini Saya hampir Saya mendapatkan 2 pertanyaan Tentang orang mau join workshop saya Itu Ya lebih dari 1 sih Kemarin lebih dari 1 Kebayang ya Saya hanya melakukan Snapchat itu Snap saya Itu kurang lebih 10 sampai 30 snap per day Yang artinya Kalau dihitung dalam waktu menit Itu cuma Sekitar 100 sampai 300 detik per day Yang artinya itu Maksimum 5 menit cuman 5 menit sehari Tapi orang jadi kenal saya Ingin join workshop saya Kebayang ya Workshopnya harganya Udah 10 juta sendiri Jadi kalau ada 2 orang join Hanya 5 menit sehari Dalam 2 minggu Dapat 2 orang Misalkan seperti itu Kasarannya aja Itu sangat-sangat worth it banget Anda gak ngapa-ngapain Cuman begini Ngomong sebentar Kayak 10 detik Selesai Nah Bayangkan aja Anda menggunakan itu Dengan bisnis Anda Karena Kadang-kadang gini Kayak misalkan contoh adalah Kalau Anda masuk ke Let's say kemana ya Ke Ancol Atau ke Disneyland Apakah Anda hafal Semua wahana di dalamnya Kan gak jelas gak hafal Anda misalkan ke Singapura Ada yang namanya Sentosa Apakah Anda hafal Satu-satu wahana di Sentosa Jelas gak kan Saya sendiri gak bakal hafal Sudah pulang balik juga gak bakal hafal Makanya ketika masuk ke sana Anda dikasih peta Map Wahana A, B, C, D, E gitu Nah itu yang membuat orang itu Jadi kenal Wahananya macem-macem Nah begitu juga dengan bisnis Anda Anda tahu detail tentang bisnis Anda Anda tahu detail tentang barang Anda Yang Anda jual Tapi orang lain gak akan tahu Tahunya cuma satu Biasanya Anda kalau Kebanyakan orang nih Gak semua ya Kalau ke restoran Itu datang Saya juga makannya Makanan yang favorit saya Udah Kalau favoritnya A Ya sudah kalau ke restoran itu Berarti saya mau makan barang A ini Gitu Bukan nyoba-nyoba Ya memang yang biasa kuliner sih Suka nyoba-nyoba ya Tapi gak semua orang Secara umum orang itu Menentukan sesuatu dari satu menu-nya aja Bahkan nyoba satu menu Kebetulan gak enak Bilang restorannya gak enak pokoknya Padahal dia kebetulan salah pilih Itu yang terjadi Nah dengan Snapchat Anda bisa Anda bisa mengajak orang Itu karena lebih dekat dengan diri Anda Yang biasanya Anda hanya rapi-rapi Anda posting sekali aja Atau status Anda posting Tapi dengan Snapchat Anda mengajak orang itu untuk Untuk lebih dekat Jadi saya mengajak audience Saya mengajak Anda ini lebih dekat dengan saya Ini loh kehidupan saya yang saya baca tiap malam Kemudian apa yang saya lakukan Saya lagi kemana Itu masuk semua ke Snapchat Nah itu yang Yang membuat Snapchat ini untuk Personal branding itu cukup powerful Gitu Oke itu aja Saya sebentar lagi Mau ada interview ya Interview tentang digital marketing Dengan tamu gitu Jadi Kurang lebih itulah Saya pengen posting-posting Lebih banyak video blog seperti ini Saya pengen tahu pendapat Anda Kalau saya posting video-video seperti ini What do you think guys? Ada Facebook Live Facebook Mention Kemudian ada blog seperti ini Astenis Satoso Kalau ada banyak pertanyaan Baru saya kumpulin Baru saya jawab dalam sebuah video Kalau enggak Yang terakhir adalah Snapchat Dan yang Oh iya satu lagi Satu lagi tadi Adalah video yang satu Jenis topik gitu Cuman video seperti ini Kan lebih enak nih Karena lebih Lebih santai Saya ngobrol kayak gini Nggak tergantung waktu Nggak tergantung topik So let me know Let me know what you think Oke? Bye-bye Sampai jumpa